Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di pelajaran kita komputer dan jaringan dasar Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dipersilahkan Oke, selesai Seperti biasa lagi, kalian scan barcode berikut Lalu nanti keluar link, isi sesuai dengan apa yang harus diisi Oke, silakan Oke, sudah ya Nah, di pertemuan atau di video pertemuan kali ini Kita akan membahas bagaimana caranya kita menganalisa Permasalahan-permasalahan yang ada pada jaringan Di sini Bapak sudah merangkum sedikit ya Kira-kira masalah apa aja sih yang sering muncul ketika kalian menggunakan sebuah fasilitas jaringan Ya, di situ ada Yang pertama, signal atau sinyal ya Signal koneksi itu lemah Yang kedua, ada koneksi yang lambat Ketiga, biasanya ini muncul notip ya Tidak dapat terhubung ke jaringan Yang keempat Tidak ada koneksi internet Ya, berarti ini jaringannya yang sudah terhubung ke internet Oke Dari keempat permasalahan ini Gimana sih cara kita menganalisa Ya Supaya Permasalahan-permasalahan ini tuh bisa terselesaikan Sesuai dengan yang kita inginkan Oke, lanjut Pertama Ya Penyelesaian untuk signal atau sinyal koneksi yang lemah Penyelesaian pertama itu kita bisa Cek coverage dari sinyal pemancarnya Coverage itu apa? Maksudnya cakupan ya Luas Cakupan luas dari Kemampuan si perangkat pemancar tersebut untuk Memancarkan Ini kalau kalian menggunakan wifi ya Kalau kalian menggunakan wifi Cek coverage-nya Cek di Kalau kalian pakai HP Cek di HP kalian Ini berapa bar nih sinyalnya Kalau cuma Satu bar Berarti itu terlalu Jauh dari coverage Sinyalnya Ya Terus Gimana caranya? Ya kalian harus Mendekat ke Inti dari pemancar Sinyalnya Itu ya Kalau kalian Menggunakan wifi Ya kalian deketin nih Ke pemancar wifi-nya Itu Yang kedua Cek device penerima sinyal Nah ini bisa jadi Alat Atau device ya Device-nya itu sudah Lemah Untuk menerima Pancaran sinyal wifi-nya Ini biasa terjadi Kalau Alat Atau device yang kalian gunakan Itu ya Yang sudah terlalu Tua Ya berarti dia performanya Sudah Melemah Coba Misalnya kalian pakai komputer Kalau komputer itu Biasanya ada tambahan Dongle ya Dongle untuk Menerima Pancaran wifi-nya Cek itu Coba ganti Pakai Dongle yang lain Kalau untuk laptop Ya Kalian bisa Pakai Tambahan Dongle Mungkin Penerima sinyal Di laptopnya Ini sudah lemah Nah kalian coba Pinjem ke teman Yang punya Dongle wifi Modelnya dia Kayak USB Gitu ya Pinjem Coba colok Kalian install dulu Drivernya Terus kalian tes Connect Pakai Dongle tersebut Kalau Misalnya Koneksinya Bagus Berarti Ada masalah Di Device penerima Signal Kalian Yang ketiga Cek kondisi Alat Pemancarnya Nah Kalau kalian-kalian Di rumah Ada yang punya Wifi Cek aja Modemnya Cek Modemnya Kalau Antenanya rusak Antena itu Biasanya di belakang Yang Kayak tiang Gitu ya Bukan tiang Ini maksudnya Yang kayak Batang Gitu lah Batang pemancar Wifi-nya Itu coba Kalian Cek Apakah Kendor Kadang Kunciannya Kendor Jadi dia Tidak begitu Ngepas Penghubungnya Cek Itu Kalau Tidak ada Masalah Berarti Kalian Coba Ganti Modemnya Yang terakhir Kondisi Alat Penerima Sinyalnya Ini Bisa Bisa Kemungkinan Laptop Atau Komputer Kalian Yang Bermasalah Bukan Si Si Donggelnya Tadi Mungkin Bisa jadi Kalau kalian Menggunakan Komputer CPU Menggunakan CPU Coba Pindahin Port Donggelnya Bisa jadi Port USB Itu Sudah Karat Colokan USB Ini Lubang Yang Ada Di CPU Atau Komputer Kalian Sudah Karat Itu Bisa Membuat Transfer Sinyal Tersebut Menjadi Lemah Nah Itu Ya Oke Permasalahan Yang kedua Tadi Koneksinya Lambat Ya Koneksi Ini Biasanya Kalian Kalau Main Mungkin Pernah Ketemu Yang Ngelek Ngelek Pingnya Jelek Kalau Yang Sering Main Game Nih Bapak Tau Nih Pasti Pingnya Ngejam Itu Yang Ngejumping Nih Pingnya Oke Permasalahannya Sorry Penyelesaiannya Dari Masalah Tersebut Yang Pertama Kalian Coba Reboot Atau Restart Restart Device-nya Bisa Restart Modem-nya Bisa Restart Komputer Atau Laptop Atau HP Kalian Yang Kalian Gunakan Gitu Ya Kalau Misalnya Kalian Tethering Dari HP Konek Ke Laptop Gitu Ya Coba Di Restart HP Dan Laptop Coba Siapa Tahu Keberatan Maksud Itu Bukan Keberatan Kerja Dari Alat Tersebut Agak Sedikit Berat Butuh Di Refresh Gitu Ya Kalian Coba Restart Yang Kedua Tes Ping Ke Server Nah Ini Maksudnya Gimana Kalau Kalian Menggunakan Komputer Kalian Bisa Buka CMD Ya Bisa Buka Common Prom Terus Ketik Aja Ping P-I-N-G Sepasi Misalnya Kalian Coba Tes Ping Ke Google Nah Kalian Tulis Ping Sepasi www.google.com Nah Itu Kalian Enter Nanti Muncul 4 Buah Percobaan Koneksi Kalau Misalnya Lebih Banyak Request Timeout Atau Timenya Timenya itu Tinggi Di atas 1000 Misalnya Atau di atas 500 Di atas 500 Dia udah agak Nge-lag Di atas 500 Nah itu berarti Ada masalah Di jalur Koneksi Jaringannya Terakhir Telusuri Gangguan Jaringan Ini agak Luas ya Kalau kita Menelusuri ya Bisa jadi Banyak yang Pakai Koneksinya Lagi penuh Trafficnya Kalau Kalian di rumah Bisa jadi Disitu Tetangga kalian Mungkin Dia Konek ke Wifi Kalian Nah itu Kalian telusuri Itu cek Siapa aja Yang menggunakan Jaringannya Itu Kalau Misalnya banyak yang Pakai ya Kalian reboot Aja Supaya Apa Supaya Apa Namanya Si Modemnya Ini Dia ke Refresh Lagi Itu Jadi Pembagian Bandwidth Atau kecepatan Jaringannya Itu Di Refresh Jadi Numpuk Ininya Cech Kalau kalian Pernah Tahu Cech Itu Adalah Penumpukan Memory Gitu ya Jadi Bisa kalian Reboot Atau Restart Tidak 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 Terhubung Oke Tidak Dapat Terhubung Misalnya Ke Wifi Yang Pertama Kalian Coba Restart Lagi Restart Itu Banyak Ini ya Banyak Banyak Manfaat Ketika Kalian Mengalami Sebuah Lagging Atau Koneksi Yang Terganggu Kalian Coba Restart Biasanya Dia Refresh Memorinya Refresh Pembagian Bandwidth Jadi Lebih Lancar Kalau Abis Restart Masih Tidak Bisa Coba Cek Password Ini Bisa Jadi Password Yang Kalian Gunakan Kalau Konek Ke Wifi Bisa Jadi Salah Coba Cek Lagi Gede Kecilnya Atau Ada Yang Pakai Angka Nah Yang Ketiga Periksa Konfigurasi IP Address Ini Kalau Menggunakan Komputer Atau Laptop Kalau Misalnya HP Pun Sebenarnya Bisa Dicek Konfigurasinya Cuma Disini Bapak Bahas Laptop Atau Komputer Dulu Kenapa Kita Harus Periksa Konfigurasi IP Nya Mungkin Mungkin Yang Kalian Atau Teman Kalian Ada Yang Ngerti Jaringan Minjem Laptop Kalian Misalnya Dia Melakukan Konfigurasi IP Address Dan Dijadikan Statik Konfigurasinya IP Kalau Statik Nanti Dia Tidak Bisa Mendapatkan IP Address Baru Ketika Kalian Pindah Ke Kalau Maka Wifi Pindah Ke Koneksi Yang Lain Begitupun Pakai Kabel Jaringan Kalau Di Setting Statik Nanti Ketika Pindah Ke Jaringan Yang Lain Dia Nggak Dapat Distribusi IP Address Yang Baru Jadi Kalian Cek Masuk ke Control Panel Control Panel Terus Network Administrasi Administrasi Terus Cek Interface Klik Properties Masuk ke IP Address Nanti Ada Konfigurasi IP Versi 4 IP V4 Dilihat Disitu Itu Settingannya Ada Angka Angka Nggak Kalau Ada Angka Angka Dipilih Yang Atas Dipilih Yang Automatically Itu Berarti Kita Melakukan Konfigurasi DHCP Di IP Address DHCP Itu Apa DHCP Itu Adalah IP Address Yang Didapatkan Secara Dynamic Kalau Static Berarti Kita Isi Secara Manual Itu Ya Kalau Dynamic Itu Otomatis Nah Dicek Kalau Di Setting Manual Dia Nggak Bakal Dapat IP Address Baru Yang Menggunakan Konfigurasi Otomatis Yang Terakhir Kalau Masih Nggak Bisa Kalian Troubleshoot Pengaturan Jaringannya Gimana Caranya Biasanya Kalau Di Disini Bapak Kasih Lihat Misalnya Disini Ada Buat Kalian Yang Menggunakan Windows 10 Disini Biasanya Kalian Klik Kanan Troubleshoot Troubleshoot Nih Disini Kalian Troubleshoot Nanti Biasanya Dia Akan Mereset Apa Namanya Interface Jaringan Kalian Nanti Di Reset Mungkin Mungkin Ya Mungkin Dia Nge-freeze Di Ininya Di Sistem Penerimaan IP Nya Atau Di Firewall Nya Nanti Dia Akan Otomatis Mencari Permasalahannya Itu Yang Terakhir Tidak Ada Koneksi Internet Nah Cara Pertama Ya Paling Gampang Cek Kuotanya Dulu Masa Aktif Atau Masa Aktif ISP ISP Ini Adalah Internet Service Provider Kalau Kalian Pakai Indihome Nah Indihome Ini ISP Kalian Pakai Untuk Yang di HP Kalian Pakai Simpati Atau Pakai Indosat Nah Itu Adalah ISP Cek Ada Nggak Quotanya Atau Masa Aktif Dari ISP Yang Kedua Cek Pengaturan IP Address Sama Kayak Tadi Kalau Di Windows 10 Kalian Bisa Masuk Ke Control Panel Kayak Gini Kalian Masuk Control Panel Terus Network Internet Network And Sharing Center Nah Terus Disini Change Adapter Setting Nah Disini Ada Banyak Interface Kalau Yang Bermasalah Di Wifi Berarti Kalian Tinggal Pilih Wifi Wifi Terus Properties Habis Itu Internet Protocol Versi 4 Disini Kalian Masuk Properties Lihat Disini Kalau Disini Ada Angkanya Misalnya 192 168 1 3 Misalnya Nah Ini Berarti Terisi Secara Statis Ketika Kalian Connect Ke Jaringan Baru Nanti Kalian Nggak Dapat IP Address Baru Kenapa Karena IP Sudah Seperti Ini Nggak Bisa Berubah Caranya Gimana Tinggal Pilih Yang Ini Obtain An IP Address Automatically Yang Bawahnya Juga Jangan Lupa DNS Terus Kalian Oke Terus Close Biasanya Dia Akan Refresh Nanti Baru Bisa Connect Yang Ketiga Reboot Device Yang Terakhir Hubungi Customer Service ISP Kalian Kalau Kalian Menggunakan Indihome Telepon Ke Customer Service Tanya Ini Internet Saya Tidak Ada Tidak Bisa Kenapa Itu Oke Sekian Untuk Video Kali Ini Mudah-mudahan Bisa Mengerti Tetap Semangat Di rumah Mudah-mudahan Dekat-dekat Ini Kita Bisa Melakukan Pembelajaran Seperti Sedia Kala Secara Tetap Muka Itu ya Mungkin Banyak Dari Kalian-kalian Yang Mengelupa Saya Nggak Begitu Paham Nih Pak Nonton Video Pak Ini Kota Saya Boros Pak Kita Berdoa Aja Mudah-mudahan Pandemi Ini Cepat Berakhir Terima kasih Sudah Menonton Video Kali ini Jangan Lupa Yang Absen Tinggal Absen Aja Tinggal Scan Terus Isi Sesuai Dengan Yang harus Diisi Sayang Soalnya Kalau Kalian Nggak ada Absen Berarti Kosong Di data Bapak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Altyazı Jangan idad